Badan Pusat Statistik mencatat impor migas panjang Agustus tercatat turun 16,92% dari bulan sebelumnya. Meski demikian, impor BBM Agustus tercatat naik secara tahunan. Menggeliatnya ekonomi Indonesia turut mendorong nilai impor pada bulan Agustus 2022 menunjukkan peningkatan. Badan Pusat Statistik mencatat nilai impor Agustus mencapai 22,15 miliar dolar Amerika, meningkat 3,77% dari Juli 2022 yang sebesar 21,35 miliar dolar Amerika. Peningkatan nilai impor pada bulan Agustus 2022 ini didorong oleh peningkatan impor non-migas baik secara bulanan dan tahunan. Sedangkan impor migas tercatat penurunan secara bulanan, namun masih ada peningkatan jika diwanikan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara rinci, impor non-migas tercatat sebesar 18,45 miliar rupiah naik 9,23%. Sedangkan impor migas tercatat 3,7 miliar dolar turun 16,92% dari Juli 2022 yang sebesar 4,46 miliar dolar. Terlihat bahwa untuk non-migas ini yang berwarna biru ini meningkat sebesar 9,23% Sementara untuk migas ini mengalami penurunan 16,92%. Sementara itu, neraca perdagangan Agustus tercatat surplus 5,76 miliar dolar. Dari Jakarta, Tim Liputan, Aidek Channel.